Selanjutnya ada Titi DJ yang akan membicarakan soal fashion yang dipakainya di sebuah acara. Kira-kira ya, kalau Titi DJ ngomongin soal fashion, punya budget khusus gak ya? Let's find out. Saya menyesuaikan dengan temanya gitu. Jadi saya pakai songkat Bali. Gitu, terus kalau tasnya ya karena saya lagi seneng tas-tas bentuk bibir yaudah pakai aja. Gak tau ini udah lama sih. Saya kan mendahului tren. Maksudnya udah lama sih, udah lama. Gak tau kalau trennya sekarang itu. Saya kadang-kadang suka tidak memperhatikan tren. Karena kan saya pengen lain daripada yang lain. Kalau ngikutin tren berarti sama sama semua sama yang lain. Gak, ini aja stok lama, jadi gak ada budget. Kita kalau ngomongin tentang Titi DJ ya, selain memang suaranya merdu banget ya. Dia memang terkenal dengan sebutan diva yang sangat fashionable, stylish dan selalu up to date. Ngikutin tren-tren busana dunia gitu. Ya gak sih, kelihatan banget tampilannya juga so glamor. Itu yang paling penting. Itu kalau ngomongin Titi DJ itu satu kesannya glamor. Dia selalu bisa menyesuaikan dengan acara yang dia datangin. Pastinya tadi juga simpel tapi tetap menarik. Glam banget. Glam banget.